Masih bersama saya, Firda Nanda, di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Masyarakat Garut antusias mengikuti uji coba kereta api di stasiun Garut ke stasiun Cibatu pada Kamis 24 Februari. Uji coba yang dilakukan secara terbatas itu diikuti oleh masyarakat Garut, dari mulai anak-anak hingga orang tua. Warga sudah mengantri sejak pagi untuk bisa mencoba menaiki kereta di jalur legendaris secara gratis. Manajer Humas Daob II PT KAI Kuswardoyo mengatakan antusiasma masyarakat cukup tinggi dalam uji coba kereta tersebut dilihat dari banyaknya warga yang mendaftar. Informasi lebih lengkapnya yang menahil ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jabar, Ada Sidki Al-Kifari di sana. Silakan laporan, Ada Sidki. Baik, Pirda. Selamat sore. Hari ini saya melaporkan dari Keputaten Garut. Dan hari ini adalah hari yang sangat sejarah tentunya bagi masyarakat Garut itu sendiri. Karena jalur legendaris kereta api dari stasiun Cibatu ke stasiun Garut akhirnya aktif setelah hampir 40 tahun lamanya mati suri. Jadi ini uji coba rangkaian, uji coba ini memang sudah dilakukan dari sebulan lalu, tapi uji coba dengan menggunakan, dengan mengajak atau melibatkan warga masyarakat Garut ini baru dicoba hari ini di stasiun kereta api Garut. Jadi dari pagi tadi, antusias warga cukup banyak ya, karena memang sebelumnya sudah diumumkan dan dari pagi hari warga sudah mengandri, mendaftar untuk bisa merasakan kembali, bernostalgia kembali, melakukan perjalanan dari Garut Kota ke Cibatu maupun dari stasiun Cibatu ke Garut Kota. Jadi memang ini rangkaian ini, rangkaian uji coba dengan melibatkan warga ini, akan dilakukan hingga satu bulan ke depan, namun PT KAI mengevaluasi tentunya dari awal uji coba ini, jika nantinya hasilnya bagus dan hasil evaluasinya memuaskan, tentunya PT KAI dalam hari-hari ke depan akan membuka kembali, tidak membuka kembali perjalanan bagi warga. Jadi ini warga Garut ini bisa mencoba secara gratis ya, warga Garut pun nantinya bisa kalau mau menaiki kereta ini dari stasiun Garut ataupun dari stasiun Cibatu, silahkan nanti mendatangi stasiun, nanti akan diberikan jaduannya secara berkala, karena hari ini pun, Kamis 24 Februari PT KAI memberikan dua jadual, pulang pergi Garut, Cibatu dan Cibatu Garut. Dan ini Alhamdulillah cukup antusias masyarakat juga, tadi ada anak-anak ikut naik, terus ada lansia yang kemarin bernostalgia. Kebanyakan kami pun merasa terharu ya, karena memang kereta ini sudah lama dinanti-danti, dan sudah lama sampai empat dekade tidak beroperasi dan dinanti-nanti oleh warga Garut itu sendiri. Kita ingat bahwa dulu Kabupaten Garut, jalur perianan, dari stasiun Cibatu ke stasiun Garut, ke stasiun Cikajan, itu punya jalur regendaris yang kita ingat sebagai jalurnya kereta si Gombar atau si Kuit. Buah kereta ini, kereta regendaris ini, dan hadirnya kembali kereta api di Kabupaten Garut ini, mengingatkan kembali masyarakat Garut itu sendiri, dengan masa-masa dulu 40 tahun yang lalu. Karena memang dulu sempat ada letusan Gunung Galunggung di Tasikmalaya yang juga berdampak ke Kabupaten Garut, yang akhirnya jalur-jalur kereta ini ada yang rusak. Kemudian saksi-saksi hidup pun waktu itu 39 tahun yang lalu mengatakan bahwa di akhir berjalannya kereta si Gombar legendaris ini, dulu pernah kereta ini dibahan bakari oleh kayu bakar, jadi tidak dibahan bakar, tidak menggunakan bahan bakar batu bara. Itu masa-masa sulit tentunya, masa-masa sulit setelah Gunung Garunggung meletus di Tasikmalaya yang berdampak ke Kabupaten Garut. Jadi memang ini cukup bersejarah sekali, dan kereta Garut Cibatu, stasiun Garut Kota ke stasiun Cibatu pun sekarang sudah 100% bisa digunakan, dan masyarakat itu sendiri bisa ikut mencoba, uji coba kereta ini. Kemarin sempat Bupati dan semua jajaran pemerintahan menguji coba dari stasiun Garut ke Pasar Penyakit Jakarta. Alhamdulillah berjalan lancar, dan tinggal ada saat ini ada perbaikan-perbaikan yang masih perlu dikuatkan, yaitu adanya jaduk kereta api yang usianya sudah 100 tahun. Jadi ini memang sedang fokus pada perbaikan jembatan tersebut, yang nantinya secara 100% kereta Garut ini akan beroperasi secara komersial. Bupati Garut, Judi Gunawan, menjanjikan bahwa tanggal 2 nanti, tanggal 2 Maret, Menteri Erek Tuhir akan datang ke Garut dan meresmikan jalur kereta ini. Kita berharap jalur kereta ini pun mampu berjalan dengan semestinya. Kita tunggu nanti pada bulan Maret peresmian jalur kereta Kabupaten Garut ini. Baik, kereta. Terima kasih atas laporannya mengenai jalur baru dari di Garut ini. Akan kami tunggu lagi informasi update-nya nanti tanggal 2 Maret. Terima kasih, selamat bertugas kembali, Sidki. Dan tadi tribuner Sidki juga sudah menghimun keterangan dari manajer Humas Daob 2 PTKI Goswardo. Berikut liputannya untuk Anda. Perjalanan-perjalannya. Untuk keberangkatan pada minggu besok, kami masih harus melihat hasil evaluasi dari perjalanan hari ini. Seandainya memang perjalanan hari ini hasil evaluasinya baik, tidak terutup kemungkinan untuk minggu besok kami akan mengoperasikan 2 atau 3 kali dalam 1 minggu. Artinya? Betul. Kami berencana seperti itu. Hasil evaluasi hari ini akan menentukan minggu depan akan evaluasi berapa kali dalam 1 minggu. 2 atau 3 kali dan kemungkinan juga akan ada jadwal yang kami sesuaikan. Karena memang saat ini masih pada masa pandemi, tentunya kami membatas itu untuk menghindari bagi warga masyarakat akan adanya wabah COVID-19. Jadi yang pertama. Kemudian yang kedua, kereta saat ini adalah kereta uji coba. Tentunya ketika masih uji coba, kami tidak bisa menggunakan perjalanan kereta dengan kapasitas yang lebih batas. Makanya kemudian kami batasi untuk perjalanan, 1 kali perjalanan 200 orang. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!